Benua Antartika saat ini. Halo, selamat datang di channel ini Dika. Kali ini saya akan membahas tentang Benua Antartika, benua yang terletak di kutub selatan bumi dan merupakan benua terdingin, tertandus, dan terangin di dunia. Apa saja yang menarik dari benua ini? Bagaimana kondisi geografis, iklim, flora, fauna, dan sejarahnya? Bagaimana pula nasib Antartika di tengah fenomena perubahan iklim? Yuk, kita simak bersama. Sejarah ditemukannya Benua Antartika Benua Antartika merupakan benua yang ditemukan paling terakhir. Sejak zaman kuno, sudah ada spekulasi tentang adanya Tanah Selatan atau Terra Australis yang berlawanan dengan Artik atau Tanah Utara. Namun, penemuan benua yang pertama kali diterima oleh publik terjadi pada tahun 1820. Sedangkan untuk pendaratan yang pertama kali terverifikasi terjadi pada tahun 1821. Namun, siapa sebenarnya yang pertama kali menemukan benua Antartika? Ternyata, hal ini tidak begitu jelas karena ada tiga orang yang mengklaim dirinya sebagai penemu pertama. Mereka adalah Fabian von Belingshausen dari Rusia, Edward Brunsfield dari Britannia Raya, dan Nathaniel Palmer dari Amerika Serikat. Ketiganya mengklaim bahwa mereka melihat benua Antartika pada bulan Januari 1820, tetapi tidak ada bukti yang kuat untuk menentukan siapa yang lebih dulu. Selain itu, ada juga peta yang dibuat oleh Laksamana Piri Reis dari Turki pada tahun 1513 yang diduga menunjukkan pantai Antartika. Peta ini dibuat berdasarkan sumber-sumber kuno yang hilang, dan menimbulkan kontroversi tentang kemungkinan adanya peradaban kuno yang mengetahui benua Antartika sebelum zaman modern. Pada tahun 1911, Roald Amunsen dari Norwegia berhasil mencapai Kutub Selatan, titik paling selatan di bumi. Ia memulai perjalanannya pada 9 Oktober 1911 dan sampai di Kutub Selatan pada 14 Desember 1911. Ia mengalahkan Robert Scott dari Britannia Raya yang tiba di Kutub Selatan sebulan kemudian, tetapi meninggal dalam perjalanan pulang. Benua Antartika saat ini tidak dimiliki oleh negara manapun, tetapi ada beberapa negara yang mengklaim memiliki wilayah tertentu di benua ini. Namun, klaim-klaim ini tidak diakui secara internasional, dan ada perjanjian yang disebut Traktat Antartika yang menetapkan bahwa benua ini hanya digunakan untuk tujuan damai dan ilmiah. Luas Wilayah Benua Antartika Benua Antartika memiliki luas wilayah sekitar 14 juta km persegi, atau dua kali lebih besar dari benua Australia. Benua ini merupakan benua terluas kelima setelah Eurasia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Sekitar 98 persen dari permukaan benua ini ditutupi oleh es yang rata-rata setebal 2,5 km. Es ini menyimpan sekitar 70 persen dari air tawar di dunia, dan jika mencair, dapat meningkatkan permukaan laut sekitar 60 meter. Benua Antartika juga memiliki elevasi rata-rata tertinggi dari semua benua, yaitu sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di benua ini adalah Gunung Vinson, yang memiliki ketinggian 4.892 meter. Sedangkan titik terendah adalah Lembah Bentley, yang berada 2.555 meter di bawah permukaan laut. Letak Geografis dan Astronomis Benua Antartika Benua Antartika terletak di kutub selatan bumi, dan dikelilingi oleh Samudera Pasifik, Samudera Atlantik, dan Samudera Hindia. Secara astronomis, benua ini berada di antara 66,5 derajat LS hingga 90 derajat LS. Karena letaknya yang dekat dengan kutub, benua ini mengalami fenomena yang disebut Midnight Sun, yaitu matahari bersinar selama 24 jam pada musim panas, dan tidak terbit sama sekali pada musim dingin. Letak astronomis ini juga mempengaruhi iklim yang ada di benua Antartika. Benua ini memiliki suhu rata-rata terendah di antara semua benua, yaitu sekitar 49 derajat Celcius. Suhu terendah yang pernah tercatat di benua ini adalah 89,2 derajat Celcius, yang terjadi pada tahun 1983 di stasiun Vostok. Benua ini juga memiliki kelembaban udara rata-rata terendah, yaitu sekitar 0,03 persen. Hal ini membuat benua ini dianggap sebagai gurun, karena curah hujannya hanya sekitar 200 mm per tahun di sepanjang pantai, dan jauh lebih sedikit di pedalaman. Benua Antartika juga merupakan benua terangin di dunia, dengan kecepatan angin rata-rata mencapai 80 km per jam, dan bisa mencapai 320 km per jam dalam kondisi ekstrim. Angin ini disebabkan oleh perbedaan tekanan udara antara kutub dan daerah sekitarnya, serta rotasi bumi. Angin ini sering membawa salju dan es, sehingga menimbulkan badai salju yang mengurangi jarak pandang. Flora dan Fauna Benua Antartika Kondisi iklim yang ekstrim di benua Antartika membuat benua ini tidak memiliki vegetasi yang luas. Hanya ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat hidup dan beradaptasi di sana, seperti lumut, lumut kerak, alga, dan jamur. Tumbuhan ini biasanya tumbuh di daerah yang tidak tertutup es, seperti di semenanjung Antartika, pulau-pulau sekitarnya, dan pegunungan. Begitu pula dengan hewan, hanya ada beberapa spesies yang dapat bertahan hidup di benua Antartika, seperti penguin, anjing laut, paus, burung camar, dan krill. Hewan-hewan ini biasanya hidup di daerah pantai atau di perairan sekitar benua Antartika, yang memiliki sumber makanan yang lebih banyak. Hewan-hewan ini juga memiliki adaptasi khusus, seperti bulu atau lemak yang tebal, untuk melindungi diri dari suhu dingin. Salah satu hewan yang paling terkenal dari benua Antartika adalah penguin. Penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tetapi sangat ahli berenang. Penguin memiliki bulu yang rapat dan lemak yang tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Penguin juga memiliki paruh dan kaki yang pendek untuk mengurangi kehilangan panas. Penguin biasanya hidup dalam pelompok besar, dan sering berpelukan untuk saling menghangatkan. Penguin memiliki berbagai jenis, seperti penguin kaisar, penguin raja, penguin adelie, penguin gentoo, penguin macaroni, dan penguin cinstrap. Penguin kaisar adalah jenis penguin terbesar, yang bisa mencapai tinggi 1,2 meter dan berat 45 kilogram. Penguin kaisar juga memiliki siklus reproduksi yang unik, yaitu betina menyerahkan telurnya kepada jantan, lalu pergi mencari makanan selama beberapa bulan. Jantan kemudian menetaskan telur dengan menempelkannya di antara kakinya, sambil menahan lapar dan dingin. Setelah telur menetas, betina kembali untuk memberi makan anaknya, sementara jantan pergi mencari makanan. Dampak perubahan iklim terhadap benua Antartika Benua Antartika merupakan salah satu daerah yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim global. Perubahan iklim menyebabkan suhu udara dan laut di sekitar benua Antartika meningkat, sehingga mempercepat pencairan es dan salju. Pencairan es dan salju ini berdampak negatif terhadap ekosistem, biodiversitas, dan keseimbangan hidrologi di benua Antartika. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah menurunnya luas es laut Antartika, yaitu es yang mengapung di permukaan laut. Es laut Antartika berperan penting dalam mengatur iklim, memantulkan sinar matahari, dan memberi habitat bagi hewan-hewan seperti penguin, anjing laut, dan krill. Menurut data satelit, luas es laut Antartika mencapai titik terendah pada tahun 2017, yaitu sekitar 2,15 juta km persegi, atau 25 persen lebih rendah dari rata-rata tahunan. Dampak lainnya adalah menipisnya lapisan es Antartika, yaitu es yang menutupi daratan. Lapisan es Antartika menyimpan sekitar 90 persen dari es di dunia, dan jika mencair seluruhnya, dapat meningkatkan permukaan laut sekitar 60 meter. Menurut penelitian, lapisan es Antartika telah kehilangan masa sekitar 2.720 miliar ton sejak tahun 1992, dan kecepatan pencairannya semakin meningkat. Pencairan lapisan es Antartika juga menyebabkan retakan dan pecahnya gletser dan rak es, yaitu es yang menempel pada pantai. Salah satu contoh yang terkenal adalah pecahnya rak es Larsen B pada tahun 2002, yang memiliki luas sekitar 3.250 km persegi. Dampak perubahan iklim terhadap benua Antartika tidak hanya berpengaruh terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap manusia. Pencairan es dan salju di benua Antartika dapat meningkatkan permukaan laut, yang dapat menyebabkan banjir, erosi, dan kerusakan infrastruktur di daerah pesisir. Selain itu, perubahan iklim juga dapat mengganggu ketersediaan sumber daya alam, seperti air tawar, makanan, dan energi. Perubahan iklim juga dapat memicu konflik, migrasi, dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap benua Antartika. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, menggunakan energi terbarukan, menghemat air dan listrik, mengurangi sampah plastik, dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan begitu, kita dapat menjaga kelestarian benua Antartika, dan juga bumi kita tercinta. Demikianlah tentang benua Antartika saat ini. Semoga skrip ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!